hai oke halo nuker 123 lagi disini dan ya hari aku bakal bahas deck yang belakangan ini sebulan belakangan ini cukup naik down ya setelah decknya tuh ada di listnya World Championship yaitu deck Barnet EX nah kita bakal menggunakan serangan Everlasting Darkness dari Barnet EX ini untuk untuk membuat lawan itu kehilangan akses untuk menggunakan kartu item jadi nama lainnya dari deck Barnet EX ini adalah deck item log ya jadi kita langsung mulai aja review dan kaitnya pembahasan pertama Gimana budget dan keuniversalan dari deg ini kalau dari segi budget deck ini untuk pemain baru menurutku menengah tapi untuk pemain lama murah menurutku karena eh bandetnya nggak pernah dikasih gratis jadi kalau belum punya bandet pasti harus ngambil bandetnya dua kopi habis itu kayak Mew Ursa Luna terus kakabili ini sudah pernah dikasih gratis ya dari battle pas ke calon ursa lunanya belum dua sisanya ya sesudah jadi menengah untuk main baru murah untuk pemain eh yang lama terus juga dasner ini juga kartunya kartu rr jadi satu kopinya paratus dikali tiga karena kita bawa tiga kopi dan dan untuk keuniversalannya banet ini decknya cukup banyak ya kulit dia dimainin sama Gardevoir ada deck yang sama Gardevoir EX habis itu ada juga deck yang sama Esparta EX yang Tera ya yang daun itu tipenya dan untuk dasklop sama dasner wah ini nggak usah ditanya ini tuh Pokemon yang kelewat meta ya dasner sama dasklop ini semua deck itu bisa dimainin sama dasklop dasner pembahasan berikutnya gimana cara cara memainkan deck ini nah kartu baneti X adalah kartu yang paling pertama kamu prioritaskan untuk kamu build ya karena ini adalah satu-satunya sumber item lock kita kita bakal pakai cuman serangan pertamanya aja Everlasting Darkness eh demisya emang kecil banget ya cuma 30 tapi kita memang enggak cari damage di kartu ini kita cari efeknya yaitu next turn musuh nggak bisa memainin kartu item di handnya dia jadi bagus banget itu dan kalau ini cuman fungsinya untuk ngasih item lock efek item lock yang ngasih damage siapa nah ya berarti dasklop sama dasnoirmu karena dasnoir nih kalau kamu pakai ability-nya Pokemon yang akan mati lalu bisa narut 13 damage counter atau senilai 130 damage ke satu Pokemon lawan kalau dasklop itu lebih kecil cuman lima tapi tetap mati sama tetap kasih satu price card nah karena disitu karena kita ini banyak sekali ngeledakin dasnoir ya kebanyakan tuh tiga dasnoir setiap game kalau redakin berarti kan artinya tiga price card kamu kasih gitu sama 13 damage counter ya kali tiga gitu Nah untuk memudahkan kamu untuk ngeledakin daskenor yang banyak itu aku pengangkanya bawa naik starter sampai empat kopi ya karena dengan naik stretcher kamu bisa kembaliin satu Pokemon yang ada di disk filemu untuk masuk lagi ke handmu jadi misalnya kamu punya dua sampai tiga doskul ya Nah habis itu kamu pakai dasnoir kamu ledakin pem dasner yang mati kebuangkan di trash kamu ambil sama naik stretcher habis itu si dasner akan kembali ke hand habis itu tinggal kamu evolusikan ke daskul lainnya ya dengan bantuan real candy kalau misal kamu enggak punya dasklop ya Nah gitu jadi daripada kamu harus nyari ngegali deckmu mendingan ya pakai naik stretcher aja tinggal ambil lagi dari disakwal pakai lagi dan diulang-ulang terus nah terus sebagai finisher atau buat ngefinish game ya buat mengakhiri game kita bakal pakai jasanya Ursa Luna kita pakai serangan Blood Moon nya yang akan berkurang serangannya harga serangannya seiring dengan musuh yang ambil price card nya kita terima kasih untuk ability nya nah karena kita tuh juga dalam tanda kutip kita tuh ngefit price card yang kita ke musuh kita ngasih price cardnya ke musuh dengan ngeledakin dasner kan kita ngasih satu price card kamu ngeledakin nya tuh seperti yang bilang tiga jadi otomatis kebahayaan dari sisa dua energi dan itu pun belum dihitung kalau musuhnya bisa ngekot Pokemonmu jadi bisa lebih murah lagi kalau misalnya musuh udah ngambil lima price card ya kamu enggak perlu nyerang ya eh sorry enggak perlu nyerang enggak perlu bayar buat nyerang pakai Blood Moon ini jadi ini cocok banget buat finisher ya ketika udah sisa dua price card terus kamu bisa kao Pokemon X atau V hajar aja sama Blood Moon nya jadi itu adalah pada dasar cara mainkan deck ini kita langsung saja ke prakteknya masuk langsung game-nya dan wuuh nice ini kita dapat eh kartu bukan yang bagus ini sini eh ini aku bakal ambil doskul sama dua Bersama baripof ini buat ngambil syupet sama doskul lagi terus tinggal pokestopokestop aja ya dan oke kita enggak tahu kita ngelondek apa ini Oke ada Profesor jadi next bakal kupakai pasti yep oke cek cek dulu ya oke oke nice ada prime catcher enggak nyangkut nice dan aku asumsinya ini dek turbo jadi mendingan ini kutempel aja dulu sini eh karena kemungkinan syupetku bakal tawasin direction Oke kita dapat hal yang bagus lagi dapat bari povin ya langsung full-in aja ya toh ambil lagi karena ada syupetku ini kemungkinan mati di next and dan ya kita skip ini ultra bolitas skip dan ya langsung ke pembahasannya Kenapa kok harus maju pertama sama deg ini karena ini adalah di item lock jadi prioritas item lock itu ada di atas pemberian damage ya kan damage enggak terlalu penting di deck ini dan kita juga keadaan kita juga punya cara sendiri untuk naruh damage dengan ability-nya dash drop-dash kalau kamu maju kedua eh kamu tuh baru bisa ngasih efek item lock di turn ketiganya musuh jadi musuh ada dua dua turn tanpa di lock ya itemnya sementara kau maju pertama kamu langsung ngelock itemnya musuh di turn kedua kan jadi musuh cuman punya satu turn dimana si itemnya tuh bisa kepake itu dari hand nah dan itu sangat signifikan sekali pengaruhnya ke setupnya musuh ya jadi kita mendilai setupnya musuh sepat mungkin itu ada tujuannya deg memang secara setup eh mungkin kau maju pertama tuh nggak bisa pakai spotter jadi kamu nggak bisa naruh duskul sama syupet yang banyak ini ke pengecualian ini kartunya tadi lagi bagus gitu eh tapi itu lebih worth it menurutku Oke kita harus ngecilin kok dia pakai kolam stadium tapi buat kayak gini Oke Oke ternyata ini cari zat ya berarti ya yang gua buang syupet karena cari zat itu kan enggak mungkin bisa nyerang di turn pertamanya ku kira deh turbo karena dipakai vision IPT eh iya makanya itu selalu maju pertama sama deck ini biar bisa langsung lock musuh dari turn keduanya gitu dari turn yang kedua dan setup optimal kayak gini ya dua syupet sama tiga duskul satu slot terserah kamu mau kamu kosongin dulu juga enggak apa-apa mau taruh yang lain juga mau taruh misalnya Radian Alkazam taruh buat skokabili dan lain-lain itu juga terserah kamu gitu bener-bener terserah Oh yes aku mau ada bernet disini nih persalin aku buang enggak masalah karena kita lagi-lain kita bawa empat eh next racer jadi ngambilnya gampang waduh ini Oke kita pakai tracking shoes ntar Oh iya kita mau Oke nah ini kemasukin Radian Alkazam aja nih kalau misalnya tadi aku butuh bisa dipilih ini pasti slotnya bisa dipilih di sini oke oke nice kita dapet prime catcher jadi kita langsung pakai aja kita incer aja rotomnya ya rotomnya di sini eh kita perlu sebentar waduh ini aku mau pakai ultra bowl ke tapi kok gini eh tunggu gua aja lah aku enggak mau ngebuang ionoku ya Oh wait dan aku juga ngobong rare candy ku jadi nanti ajalah kupopnya saya kalau aku ngebuang iono nexternya aku enggak punya supporter dian lagi oruki dan ikan mereka pasti enggak bisa nyerang ini mereka enggak bisa pakai rare candy gitu kita udah berhasil ngelock mereka jadi ya mungkin itu kan dia cuma bisa intan instant charge doang di sini telah penting ada gini Oke kita pokok stop dulu melihat-lihat dulu Oke nice disini ada yang bisa kubuang akhirnya sebentar ini sama switch ya kita udah enggak butuh switch disini Hai eh iya terus ambil dasnernya terus nanti kita bisa pakai neceternya ini gunanya stretcher disini ini kita langsung pop aku 11 eh di sini proritas kan cari saya dulu jangan pokoknya jangan pernah nafsu ya kalau kamu tuh orangnya nafsuan enggak cocok kamu main dikini karena udah kini eh lebih teknikal gitu daripada cuman gebuk-gebuk-gebuk doang sabar udah harus agak sabar main terus kita naik stretcher kita ambil lagi si dasnernya dia terus kita evolusikan eh kita ambil lagi dasnernya kita kita kurs belas eh set pem dua mati eh oke dan kayaknya aku mau Yono deh di sini sampai tadi aku udah pake Yono belum karena aku belum pake supporter kan Hai ayah kemoyono aja karena kartunya dia juga udah 12 ya eh ini boleh kupake eh iya energi buat ngisi lagi supetnya kita terus kita Yono nah karena alasan ini juga aku enggak pakai vision di piti gitu aku malah ngambil Mio karena kemungkinan besar kita tuh bakal enggak mungkin lebih sedikit ya press cardnya ya kita nggak perlu countercatcher kecuali mungkin awal kalau itu ngelawan dek turbo dalam highlightnya ya Hai makanya eh visi piti tindak efektif didek ini karena eh kalau kamu bisa di piti otomatis kan harus ada Pokemon kita yang di ko musuh sedangkan musuh tuh nggak bisa kau kita karena kan kita udah lock itemnya jadi otomatis enggak ada Pokemon kita yang ke ko dan kamu nggak bisa ngarep dasner ini tuh kamu pakai terus next turn kamu bisa pakai vision di piti mu sendiri itu nggak bisa karena dasner ini kan ability nah dia tuh ngeko nya pakai ability sedangkan si ability nya si vision di piti ini baru aktif ketika eh itu eh if you're any of your Pokemon were knock out during your opponent lesson jadi diternya musuhmu bukan di turnmu jadi kamu nggak bisa tiba-diba nggak udah serta terus berharap vision dpt-nya aktif itu nggak bisa karena vision dpt akan aktif ability untuk ngambil tiga kartu dari di dek ketiga eh Oh bentar aku di pos sini Aduh pinter ya switch ku untung aja aku buat dua switch eh karena vision dpt baru aktif ketika ada Pokemon kita ada Pokemon yang di ko di termusuk sebelumnya bukan di turnnya gitu oke eh ya kita sebentar aku mau pakai pokestop ini pinter ya makanya aku bawa dua sis tuh karena alasan ini ya oke dapet dasner lagi di sini eh kita dasner look lagi Hai terus eh karena musuh tuh sering iseng ya dengan narik-narik Pokemon ini tidak kamu tahu sendiri kan energi Anu eh energinya dek ini enggak banyak gitu makanya aku bawa sampai dua switch karena alasan itu oke tracking shoes eh butuh nggak ya iya deh butuh deh Yes aku mau ngambil sebentar aku dalam buang berapa naik stretcher harus kulihat juga Hai saat tuh bentar-bentar Oke baru satu Oke ya berarti ambil aja nih ya dasklop ya dasklop terus kita pakai mil ya buat nambah-nambah kartu nah itu makanya lebih efektif mil jdk ini yang bisa ngambil kartu sampai ada tiga kartu dian Oke nice dapat juga switchnya Oke eh Hai kita item lock lagi bentar ini aku bisa ngambil pakai btm Oke dan dia menyerah dia gameplaynya bakal kayak gitu aja terus nanti kalau misalnya belum selesai tinggal kalau kamu finishing sama eh ursaluna ditek di akhir gamemu ya buat finish dari ada gini bisa dimainkan dirang jadi tenang aja ini deck item lock terbaik menurutku untuk sekarang jadi silahkan dipakai tirang buat puster yang juga bisa cukup seru kok diri dan cukup kompetitif juga gitu jadi terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar